Lagi viral nih sahabat Aksi seorang pria naik sepeda listrik di dalam masjid melindas karpet untuk sholat Eit sabar dulu, jangan buru-buru menilai buruk pas diselidiki Ternyata ini motifnya Usut punya usut, ternyata sepeda listrik yang dikendarai merupakan kendaraan operasional Yang khusus beredar di dalam masjid Al-Jihad Banjarmasin Video ini pun lantas menuai komentar warganet Kebanyakan menilai agak kurang pantas dilihat Ada pula yang penasaran seluas apa masjidnya sampai perlu alat transportasi di dalamnya Dijelaskan, sepeda listrik tersebut memang khusus digunakan oleh marbot masjid Guna mempermudah pekerjaan di dalam masjid Kabarnya sih, pada video tersebut marbot baru saja memindahkan beberapa barang sekaligus Dan katanya lagi, dipastikan bahwa sepeda listrik ini dibersihkan secara berkala dan tidak pernah keluar masjid Oh begitu ternyata Sampai jumpa di video selanjutnya Masjid RTV Iya meskipun hari terakhir di pekan ini dalam hal bekerja ya Kita semangat memberikan informasi pilihan yang sudah kami siapkan untuk sahabat RTV di rumah Langsung saja bersama saya Matopan Dan juga saya Tasya Syarif, ini dia lensa Indonesia Pagi selengkapnya Sahabat RTV, berkah bulan Ramadan dirasakan jemaah salah satu masjid di Kabupaten Malang, Jawa Timur Ya ini karena setiap malam ya, ada seorang pengusaha lokal yang bersedekah usai sholat terawih Wah berapa ya sedekah ini dibagikan, mari kita lihat videonya Selesai sholat terawih dapat 50 ribu, siapa yang gak mau Ya bahkan tak hanya terawih, siapapun yang menjalankan ibadah di masjid akan mendapatkan uang dengan jumlah variatif, kemudian baju, serta sarung dan sembako Diketahui, lokasi dari video viral ini adalah Masjid Jami Al-Ilyas Penjalinan Sayap Mas, Gondang Legi Kulon, Kabupaten Malang, Jawa Timur Video tersebut pun menjadi perbincangan warganet, karena jika dihitung-hitung, masyarakat bisa jadi jutawan bila setiap hari beribadah di Masjid Jami Al-Ilyas Sehingga tak heran banyak jemaah yang memenuhi Masjid Jami Al-Ilyas Namun, membludaknya jumlah jemaah akhirnya memaksa kegiatan sedekah oleh pengusaha lokal tersebut dihentikan Menurut kabar, kegiatan tersebut mulai disalahartikan masyarakat untuk mencari uang, bukan beribadah Selain itu, kegiatan tersebut juga mengganggu pengguna jalan dan membuat masjid di sekitarnya sepi Hadeh-hadeh manusia, jangan gitu ah sama harta Ya, ini jelang lebaran, antusiasme warga untuk menukar pecahan uang baru ternyata terus meningkat asya Tapi, sulitnya berdasar secara online membuat warga kesal, apalagi mereka sudah mengantri sejak jam setengah enam pagi Kekecewaan warga kota Cirebon, Jawa Barat ini berawal dari antrean yang tak kunjung terlayani Meski mereka sudah mengantri sejak jam setengah enam pagi Antrean ratusan warga yang antusias hendak menukarkan pecahan uang baru membuat petugas kepolisian sempat kewalahan Berlokasi di halaman Masjid Raya Atakwa Cirebon, mobil khas keliling Bank Indonesia ini disebut warga sejak pagi Warga yang sudah mendaftar secara online bisa langsung menukarkan uangnya Sedangkan warga yang belum mendaftar terpaksa mengantri lama Mereka nekat datang langsung karena tak berhasil mendaftar secara online Akhirnya warga yang mencintai Mereka mencoba menukarkan uang tanpa mendaftar bisa dilayani oleh mobil khas keliling Bank Indonesia Setelah antrean pendaftar online selesai Tak hanya di mobil khas keliling, penukaran uang pecahan kecil baru juga bisa dilakukan di sejumlah bank Tahun ini perwakilan Bank Indonesia Cabang Cirebon menyiapkan 3,9 triliun rupiah uang baru Untuk lima kabupaten kota di wilayah Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman RTV Sahabat RTV, Lensa Ramadan kali ini kami akan mengajak kamu untuk melihat keunikan kota Tunis di Tunisia Ya di kota Tunis ada sebuah masjid namanya Masjid Al-Zaitunah Yang berdiri di tengah-tengah pasar namanya Pasar Madinah Tapi ada sejarahnya loh karena ada pasar yang memilih Masjid Zaitunah itu Ya langsung aja kalau gitu kita saksikan bersama Lensa Ramadan Plesir ke kota Tunis Halo Assalamualaikum Sahabat RTV Halo Assalamualaikum Sahabat RTV Jumpa lagi di jelajah Ramadan Perkenalkan aku Felicia Fanissa Mahasiswi Universitas Zaitunah Tunisia Kali ini aku mau ngajak sahabat RTV semua Jalan-jalan Ramadan keliling di kota Tunis Ikut terus bareng aku yuk! Ramadan di Tunisia kali ini jatuh pada musim semi Dengan suhu bersahabat rata-rata 15 hingga 20 derajat Jalan-jalan Ramadan di Tunisia Kali ini kita sudah berada di depan Fusik Medina Atau pasar Medina yang didalamnya menjual oleh-oleh khas Tunisia Ada tas, sepatu, baju, karvet, ada pajangan, kopi khas Tunisia Dan masih banyak lainnya Sahabat RTV, sekarang kita sudah berada di depan pintu masuk kepasan Yuk, ikut bareng aku! Di sore hari waktu Ramadan Masyarakat Tunisia keluar rumah untuk membeli persiapan berbuka puasa Seperti kue, manisan, dan lainnya Kemudian mereka memilih untuk berbuka puasa di rumah dengan keluarga Lalu, usai sholat isya atau tarawih Jalanan kota baru akan dipenuhi dengan masyarakat Sahabat RTV, kali ini kita sudah berada di Masjid Zaituna Bisa kita lihat sama-sama pemandangannya Nah, Masjid Zaituna ini merupakan masjid tertua di Tunisia Yang didirikan oleh Hasan bin Uqman pada tahun sekitar 705 Masehi Atau pada masa dinasti Umayyah Sebagai mana yang dirakukan Rasulullah Saat ia menakhlukkan kota Hasan bin Uqman menakhlukkan Tunisia Dan mulai membangun Masjid Zaituna Di samping itu Masjid Zaituna tidak hanya dipungsikan menjadi masjid atau tempat beribadah Tetapi menjadi pusat pembelajaran Yang hingga sekarang telah melahirkan salah satu universitas tertua di dunia Yaitu Universitas Zaituna Nah, sahabat RTV juga bisa lihat Di sini ada banyak pilar Sebagai fondasi untuk menahan bangunan masjid Yang jumlahnya sekitar 160 pilar Bangunan ini dibangun oleh Hasan bin Uqman Dari puing-puing kota Kartago Yang ditaklukannya pada abad ketujuh Keluar dari pasar Kita akan disubuhkan dengan pemandangan Avenue Habiburgiba Di jalan ini Kebanyakan masyarakat Tunisia Menghabiskan waktunya Untuk berjalan-jalan bersama Keluarga, sanak saudara Ataupun kerabat Avenue Habiburgiba Diambil dari nama Seorang pengacara Tunisia Yang kemudian menjadi Perdana Menteri Kerajaan Tunisia Pada tahun 1956 hingga 1957 Setelah setahun menjadi Perdana Menteri Habiburgiba menjadi Presiden pertama Tunisia Yang menjabat 30 tahun Dari tahun 1957 hingga 1987 Jalan Habiburgiba menjadi tempat favorit Baik bagi warga kota Tunis Maupun pendatang seperti saya Ada banyak tokoh-tokoh yang bisa kita kunjungi disini Seperti misalnya tokoh buku Dan sebagaimana yang diketahui Warga Tunisia mempunyai budaya baca yang tinggi Di Avenue Habiburgiba Ada patung Ibn Holdun Yang merupakan tokoh bersejarah warga Tunisia Dan juga dunia Karena beliau merupakan Bapak Sosiologi Dunia Nah sahabat RTV Sekian jalan-jalan kita di Ibu Kota Tunis Tunisia Pada sesi Jelajaran Badan kali ini Semoga bermanfaat ya Untuk sahabat RTV semua Akhir kata Aku Felicia Fanisa Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadhan Karim Sahabat RTV Ramadhan Mubarak Sahabat RTV Kita beralih ke berita selanjutnya Sahabat RTV ini Setelah sempat menjadi pembicaraan Karena peningkatan suara yang cukup signifikan Partai Solidaritas Indonesia Ternyata gagal Lolos ke Senayan Benarkah kegagalan ini Membuat PSI akan lebih fokus pada pilkada? Kita cek bersama Setelah drama rekapitulasi perhitungan suara pemilu Yang menjadi pembicaraan publik Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia Pada pemilu 2024 Akhirnya ditetapkan KPU Dengan perolehan 2,81 persen suara Dari 151,7 juta suara sah Maka PSI pun gagal Meloloskan wakilnya ke Senayan Padahal jumlah ini naik 60 persen Dari total suara 2019 lalu Meskipun demikian Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap Tetap bersyukur Karena perolehan suara PSI meningkat tajam Dan yang sudah pasti ya Gak akan lolos ke Senayan Tapi balik lagi Saya mewakili teman-teman yang ada di PSI disini Saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada seluruh penelitian masyarakat Walaupun kami belum bisa masuk ke Senayan Kami akan tetap berjuang dengan cara kami PSI menjadi satu dari 10 partai politik Peserta pemilu 2024 yang tidak lolos Ambang batas parlemen 4 persen Partai Persatuan Pembangunan yang untuk pertama kalinya Gagal lolos ke Senayan Memperoleh 3,87 persen Atau 5,8 juta suara Perolehan ini anjlok 0,65 persen dari tahun 2019 Lalu ada PSI dengan 2,81 persen Atau 4,2 juta suara Perindo yang suaranya anjlok menjadi 1,28 persen Atau 1,9 juta suara Ada di peringkat ketiga Lalu disusul oleh Partai Gelora Partai Hanura dan Partai Buruh Yang jumlah suaranya tidak mencapai 1 persen Dan empat partai lain yaitu Partai Umat Partai Bulan Bintang Partai Garuda dan Partai Kebangkitan Nusantara Suaranya berada di bawah 0,5 persen Kegagalan PSI masuk ke dalam parlemen Akan digunakan untuk lebih fokus pada pemilihan kepala daerah Terutama di daerah-daerah yang menjadi lumbung suara PSI Dari Jakarta, Sekara Rasati, Ian Muhammad, RTV Ya, sahabat tim hukum nasional atau THN Pasangan Anis Baswe dan Muhammad Iskandar Menjadi pasangan pertama Yang mendastarkan gugatan sengketa pemilu Ke Mahkamah Konstitusi Ya, ini tim THN Amin mendesak Agar dilakukan pemungutan suara ulang Dan meminta calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Bumeraka Tidak diikut sertakan pada pemungutan suara ulang Satu hari usai pengumuman pemilu Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anis Baswe dan Muhammad Iskandar Akhirnya mengajukan permohonan sengketa pilpres Ke Mahkamah Konstitusi Melalui tim hukum nasional Anis Imin Atau THN Amin Sejumlah permohonan sengketa pilpres Diajukan ke MK Karena proses penghitungan suara Pada pemilu 2024 Diklaim bermasalah Saat penyerahan berkas permohonan perselisihan dilakukan Ketua Umum tim THN Amin Ari Yusuf Amir Mendesak agar pemungutan suara ulang Harus dilakukan Dan calon wakil presiden yang menjadi biang permasalahan Tidak diikut sertakan dalam pilpres Jadi seandainya nanti Ini diterima sebagai satu argumen yang kuat Oleh Mahkamah Konstitusi Tentunya kami mengharapkan Dilakukan pemungutan suara ulang Tanpa diikuti oleh Wakil calon wakil presiden 002 yang saat ini Dan itu diganti Dan wakilnya silahkan siapa saja diganti Mari kita bertarung dengan Jujur Dengan adil Dengan bebas Tim THN sudah menyiapkan sejumlah ahli hukum dan saksi Yang diklaim bisa membuktikan pilpres yang sudah berlangsung bermasalah dan inkonstitusional Dari Jakarta Salsabila Akatiri Dan Indah Revina RTV Dan ternyata ya ini tidak jauh berbeda dengan Anies Imin Dimana pasangan nomor 33 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Juga ambil ancang-ancang untuk mengajukan permohonan sengketa pilpres 2024 Ganjar Mahfud dan tim hukumnya Tengah mengumpulkan sejumlah bukti Bahwa pilpres yang sudah berlangsung Terdapat kecurangan yang sistematis dan juga masif Selama sebulan pasca pemilu pasangan capres-cawapres nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Tengah mengumpulkan sejumlah bukti Telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif Pengumpulan bukti didapat dari sejumlah kesaksian berbagai kelompok masyarakat di sejumlah daerah Bersama tim hukum Ganjar Mahfud Ganjar siap untuk mengajukan permohonan sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi Dan saya kira ini momentum yang sangat bagus Kepada Majelis Hakim yang nanti ada di MK Untuk menunjukkan kredibilitasnya Setelah dulu ada putusan MK-MK Setelah juga kita melihat penyelenggara pemilu juga mendapatkan hukuman etik Maka tentu saja kita mesti mengembalikan kredibilitas demokrasi kita ini jauh lebih baik Ganjar berharap Mahkamah Konstitusi menjadi harapan terakhir Agar pembuktian adanya kecurangan pemilu dapat dilakukan Karena sebelumnya sekitar 116 laporan yang diajukan oleh tim hukumnya Tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Dari Jakarta, IAS Aprilia Budi Utomo, RTV Informasi dari Lensa Arena tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini Terima kasih sahabat sudah menemani kami Saya Tasya Syarif Dan saya Ahmad Topan Mewakili segenap kru yang bertugas untuk diri Terima kasih atas perhatian kamu Selamat berkuasa dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!